Gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Bengkulu pada pukul 6.45 pagi. Hal ini sempat mengagetkan warga yang sedang menjalankan aktivitas di pagi hari. Berdasarkan keterangan BMKG, pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 68 km barat daya Bengkulu dengan kedalaman 16 km. Gempa yang tergolong gempa bumi dangkal ini diakibatkan adanya aktivitas subduksi. Gempa yang terjadi di Bengkulu ini dipastikan tidak berpotensi tsunami. Kekuatan tadi pagi itu 5,8 ya. Kemudian termasuk gempa dangkal karena kedalaman 16 km. Dan posisinya di barat daya Bengkulu, itu di laut ya. Untuk kayangan itu berapa 12 km? Itu cuma sebentar, hitungan detik tadi, karena saya juga sempat kaget juga itu ya. Tapi dia ada dua kali ya, dua terhadap pertama dan kedua. Sementara itu, BPBD Provinsi Bengkulu melaporkan, sejauh ini belum ada laporan warga mengenai dampak yang ditimbulkan akibat gempa, baik korban maupun kerusakan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu